Seorang pengemudi mobil Pajero diketahui mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan hingga menabrak empat becak di Balembang, Sumatera Selatan dan mengegibatkan seorang tewas. Sopir mobil tersebut diketahui mengalami kecelakaan lantaran mengemudi dalam kondisi mabuk. Selesai menabrak hingga sebabkan seorang meninggal dunia, sopir tersebut malah tersenyum saat keluar dari mobilnya. Dilansir Seripoku.com, empat korban pengemudi ugal-ugalan tersebut yaitu Udin, Kowi, Min, dan Kiwio. Informasi mengenai kecelakaan tersebut pun dijelaskan oleh Ketua RT 34 Kerul, 45 tahun. Ia mengatakan bahwa insiden itu berawal pada saat seorang pengemudi yang mengemudikan mobil Pajero datang dari Jalan Arifai menuju Simpang, Kedaung. Pada pukul 10 pagi, tiba-tiba ada sebuah mobil berbelok ke kanan hingga menabrak empat tukang becak yang sedang beristirahat di dalam becanya. Akibatnya, dua tukang becak terpental dan dua lainnya berada di bawah mobil tersebut. Ia menduga sopir mobil itu sedang berada dalam kondisi mabuk. Bahkan ia menyebut saat pelaku keluar dari mobilnya, ia terlihat santai dan sedikit tersenyum. Polisi yang melintas langsung mengamankan sopir mobil dan membawanya ke Polrestabes, Palembang untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!